Halo selamat siang semua masih bersama saya dan di channel saya tentunya dan masih pembahasan di ikan gurame Oh ya buat teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis Oke di video kali ini kita akan membahas tentang satu hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan dalam budidaya ikan gurame Ya sebenarnya banyak sih faktor-faktor dan hal-hal yang perlu dibelajari dalam budidaya ikan gurame Tapi yang satu ini yang kita bahas dalam video kali ini adalah satu hal yang sangat penting ya yang perlu dipahami Nah hal tersebut yang perlu diperhatikan adalah air Dimana kualitas air adalah faktor penting dan faktor utama dalam keberhasilan budidaya ikan gurame Ikan gurame sama halnya seperti ikan lainnya yang membutuhkan air bersih Air keruh, kotor dan banyak sisa-sisa makanan dapat menyebabkan dan menimbulkan berbagai jenis penyakit ikan yang dapat membuat budidaya ikan gurame kita jadi gagal Lalu bagaimana dan apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kualitas air Nah hal-hal yang perlu kita lakukan adalah yang pertama membuat sirkulasi air pada kolam gurame kita Nah sebagai contoh kolam saya ini ya Kolam saya ini saya buat sirkulasi air mengalir Air saya ambil dari pendungan dari atas sana Saya alirkan masuk dalam kolam Dan air akan berganti setiap hari Sehingga kualitas air kolam menjadi terjaga dan air selalu bersih ya Seperti juga kolam yang kedua ini saya buat sirkulasi air mengalir Sama seperti yang kolam pertama Tidak lupa juga saya kasih lubang pembuangan Nah ini teman-teman tipa pembuangannya Dan tipa pembuangan ini juga berganti untuk mengatur ketinggian air kolam Dan juga berfungsi untuk membuang air kolam saat kita panen Nah air itu akan selalu masuk setiap hari Kolam ini dan bisa keluar dari pembuangan ini Yang berfungsi untuk membuat air menjadi bersih dan menjaga kualitas air kolam Sama juga seperti kolam yang kedua ini Air bisa masuk dan juga ada lubang pembuangan atau paralon pembuangannya Nah dengan sirkulasi air mengalir inilah kita bisa menjaga kualitas air kolam kita dengan baik Air kita menjadi bersih Oksigen terlarut dalam air bisa terjaga dengan baik Dan ikan bisa selalu sehat Sehat dan sehat ya tentunya Nah buat teman-teman yang kolamnya tidak bisa dibuat Cirkulasi air mengalir seperti kolam saya ini ya Hal-hal yang perlu diperlukan Mengganti air kolam secara bersalah Untuk pergantian air Di kolam beton atau kolam terpal Sebaiknya dilakukan setiap 2 minggu sekali ya teman-teman ya Dan pergantian air dilakukan dengan cara menguras air kolam sebanyak 50% dari volume air kolam seluruhnya ya teman-teman Kemudian isi kembali air kolam dengan air bersih Sesuai volume air kolam sebelumnya Nah itu tadi pembahasan Atau hal yang sangat penting dan amat penting Yang perlu diperhatikan dalam budaya ikan gurame ya teman-teman Dan hal-hal berikutnya yang perlu diperhatikan Saya akan bahas di video saya selanjutnya Dan buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe channel saya ini Untuk mendapatkan info-info Dalam budaya ikan gurame berikutnya Dan selamat siang Selamat disini aktivitas Bye bye